Pemirsa Gubernur Jambil Haris menikahkan putrinya Esi Rizdianti dengan pria pilihannya Muhammad Iqbal pada Jumat pagi akan nikah putri Gubernur Al-Haris berlangsung penuh hikmat berikut liputannya. Pemirsa Gubernur Jambil Haris menikahkan putrinya Esi Rizdianti dengan pria pilihannya Muhammad Iqbal pada Jumat pagi akan nikah putrinya Esi Rizdianti dengan pria pilihannya Muhammad Iqbal pada Jumat pagi akan nikah putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai saksi pengantin wanita dengan dipandu Kepala KUA Kota Jambi Satria. Ada pun nasihat pengantin disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqal Jakarta Nasaruddin Umar serta turut dihadiri para bupati wali kota seprovinsi Jambi, anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, Forkopimda, lembaga adat, para ulama dan keluarga kedua mempelai. Prosesi akad nikah berjalan dengan kusyuk dan hikmat. Saat ditemui usai acara, Gubernur Al-Haris mengungkapkan rasa bahagianya sekaligus Haru telah menikahkan putrinya yang pertama dengan proses yang lancar. Saya tentu bahagia sekali hari ini karena pembentangan yang kita undang datang, kemudian juga yang saksi, Pak Menteri, Pak Esa Agung juga hadir Imam Besar Istiqal. Saya kira ini kebahagiaan demi sebuah agar. Sementara itu, pasangan Muhammad Iqbal dan Esi Rizdianti yang telah resmi menikah mengucapkan terima kasih dan memohon restu kepada semua tamu undangan serta masyarakat Jambi agar didoakan menjadi pasangan Sakinah Mawadawar Rohma. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, kami mohon doanya kepada Bapak Ibu semua agar meningkat kami Sakinah Mawadawar Rohma. Terima kasih. Tadi ijab kabulnya sekali nafas, Bang, ya? Siap, sekali nafas. Kamu, jadi bagaimana perjalanan ini? Bukan, kami sahabatan dari SMA. SMA Tidak Teras. Biasi, bagaimana perasaannya hari ini? Sebagai informasi, rangkaian resepsi pernikahan anak Gubernur Jambi, Esi Rizdianti dan Muhammad Iqbal selanjutnya akan dikelar selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 20 hingga 21 April 2024 yang berlangsung di Ratu Convention Center atau RCC Jambi. Rian Chen Chen, Jik TV, melaporkan. Selamat menikmati.